hai oke teman-teman semua sudah lama saya tidak membuat umpan ikan yang paling gitu semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga ini dipakai biasa di empang-empang pemancingan baik itu lomba ataupun harian Oke pertama-tama yang kita siapkan telur ayam ini namanya sandel sandel yang yang 10ribuan ini kita pakai velet lina dina selfie dan juga jangan lupa ini umpan velet ikan mas susu ya 48 sudah nanti bisa kita juga pakai jempol nih jempolnya keju susu dan juga jangan lupa dan kau ya dan kau ini biasa dipakai untuk dempang-dempang pemancingan juga kita pakai ini saja pelet jitu ini pelet jitu ini ampuh sekali sih terakhirnya kita untuk pengerasnya yaitu memakai kinoi nah ini bukan kinai tapi kita pakai telur penyuk nih buatan sukabumi ini biasa dipakai buat apa namanya pengeras juga bisa mengganti kerotok Oke kita mulai pakai saja pembuatan umpan ikan ini kita pecahkan saja satu buah butir telur ke dalam wadah ini kita pakai telur ayam saja cukup karena untuk empang-empang harian ini ini masih biasa sering digunakan ini cukup satu buah telur saja tidak udah banyak-banyak yaitu ambil saja semuanya kuning maupun putihnya Oke setelah kita aduk-aduk hingga rata lalu kita masukkan ini namanya umpan pelet ikan mas susu ini cukup kita pakai takaran saja ya ya teman-teman nanti kita mencobanya di rumah silahkan dipakai ini saya jamin cukup ampuh untuk umpan ikan mas Oke kita pakai dua takaran saja ini bisa kita pakai tanpa dikukus terus juga bisa Oke setelah itu kita aduk hingga rata Oke setelah kita aduk hingga rata lalu kita masukkan susu dan kau ini kita pakai tadi untuk pelet umpan ikan masnya itu cukup dua sendok saja oke kita masukkan semuanya itu namanya ini susu dengkau ini biasa dipakai semuanya saja ini biasa kalau ikan masnya masih kecil ini ini makanan yang suka dipakai saat pembibitan ikan ya ini seperti makanan alami dari umpan ikan mas Oke kita masukkan saja semuanya lalu kita aduk lagi hingga rata setelah itu jangan lupa ya teman-teman ini ada pelet 781 pelet 781 cukup kita masukkan satu sendok saja karena pelet 781 ini biasa dipakai untuk pertenakan ya pertenakan di empang-empang tapi dalam bentuk butiran sekarang kita pakai dalam bentuk yang sudah menjadi bubuk yaitu cukup dua sendok saja ya pakai takaran oke setelah itu kita aduk hingga rata kita aduk sampai rata benar-benar kalis itu kita masukkan air yang sudah dipanaskan ya teman-teman kita masukkan air secukupnya saja ini bisa juga seperempatnya ya seperempat gelas masukkan saja kita teman-teman untuk membuat umpan ikan tidak perlu ragu-ragu harus yakin bahwa umpan yang kita pakai itu umpan jitu nah nanti teman-teman terakhirnya bisa ditambahkan dengan keroto tapi keroto yang bagus ya kalau bisa keroto dari pohon ini umpan jaminan jos margon jos tidak ada tandingannya ini biasa saya pakai buat di empang-empang harian Oke setelah itu teman-teman bisa pakai yaitu ini adalah namanya pelet dina selfie kita pakai cukup satu sendok saja karena beberapa pelet sudah kita pakai jadi kita tidak perlu pakai sebab banyak-banyaknya nah ini memang agak keputih-putihannya ini bagus nilainnya selfie nih dengan harga yang mungkin sekitar sekarang kalian sekitar 7ribuan Oke cukup kita aduk lagi enggak rata sebenarnya berbagai macam pelet itu itu sudah bagus sekali ya dipakai tapi kita pakai kombinasi dengan campuran-campuran yang cukup untuk mancing satu harian di empang harian Oke kita aduk terus hingga benar-benar rata ini udah cukup bagus di kita pakai namanya pelet gitu tapi karena sudah beberapa pelet ini sudah kita pakai pelet lina selfie pelet 781 saya rasa nih 781 nya tidak perlu lagi karena terlalu banyak nah ini yang terpenting ini adalah jempol ini cap jempol ini yaitu yang kita pakai keju susu jadi teman-teman boleh memilih yang amisnya juga bagus yang susunya juga apalagi buat umpan ikan emas juali untuk umpan ikan bawal silahkan teman-teman pakai saja yaitu yang amis ya ini kita pakai keju susu oke teman-teman teman-teman perhatikan ini masih di segel ini masih di segel entah sekarang harga berapa mungkin sekarang sekitar 7000-6000 rupiah ya oke kita masukkan cukup dua sendok saja ini wangi sekali ya kalau untuk jempol susunya oke masukkan air lagi secukupnya masukkan saja sekitar 3-4 sendok makan oke kita aduk lagi hingga rata teman-teman jangan bosan bosan untuk membuat umpan ikan dengan adukan-adukan yang rata terakhirnya boleh kita pakai yaitu yang namanya sebenarnya ini dipakai lebih bagusnya di empang ya untuk untuk apa sih namanya dehonya atau sambel tapi tidak apa-apa kita pakai saja langsung di sini oke ini teman-teman untuk peletnya saya rasa untuk 78 satunya kita cukup saja tidak usah pakai karena sudah ada kita pakai peratina selfie dan 781 dan terakhir kita pakai yaitu deho nah jauh kita pakai sekaligus ini indah sekali ini untuk di empang pemancingan teman-teman tidak perlu ragu pakai saja ini dan langsung bagus saja tutorial ini dipakai di jika teman-teman ingin memancing ini akan bagus sekali insyaallah teman-teman akan mendapatkan hasil yang banyak silahkan setelah teman-teman dapat ikan yang banyak jangan lupa ya share comment subscribe Oke ini bagus sekali teman-teman dipakai di empang-empang pemancingan nah ini udah bagus sekali ini kalau seandainya belum keras nanti kita akan pakai yang namanya itu telur penyuk pengganti klotok ini udah halus sekali bagus sekali teman-teman jadi ada kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan saja melalui kolom komentar Insyaallah atau nanti akan saya jawab jika saya sempat karena saya sekarang lagi banyak kesibukan hingga jarang mengupload umpan pancing gitu saya oke coba kita lihat oke ini masih kurang apa ya namanya ini kurang keras tapi untuk umpan ikan emas sebenarnya ini cukup tapi karena untuk memenuhi keinginan teman-teman oke kita pakai saja telur penyuknya oke teman-teman ini namanya telur penyuk kita buka saja langsung telur penyuknya jangan pakai gigi ya teman-teman buka telur ini buka plastik nanti giginya copot bisa masuk ke dalam wadah nanti ikan bingung ini ini gigi atau umpan oke nah seperti ini masih segel masih jos margon jos oke teman-teman jika ingin memancing silahkan pakai umpan ini kalau seandainya teman-teman sehinggaknya mendapatkan hasil yang banyak jangan lupa ya teman-teman share komen beritahu kepada teman-teman jangan hanya yang jonya saja diberitahu saya yang jos margon jos juga harus diberitahu jadi biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa umpan yang yang saya buat ini benar-benar jos margon jos oke teman-teman ini sudah mulai nah kalau kita pakai telur penyuk atau yang namanya kinoi nah ini akan seperti ini hasilnya eh ini cukup lumayan cukup bagus apalagi untuk empang-empang yaitu empang harian nah tutorial ini tutorial ini semoga bermanfaat buat teman-teman nah ini sudah bagus sekali ini tidak keras dan juga tidak lembek bagus pas untuk ikan mas coba teman-teman di coba ya jangan lupa di share like and subscribe dan kalau seandainya menghasilkan ikan yang lumayan banyak untuk empang harian atau untuk lomba teman-teman jangan lupa komen tapi jika jong sebaiknya komen saja silahkan ya jangan yang hanya jongnya saja yang di komen hasilnya pun di komen ya oke begitu aja tutorial dari saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman sohobi sesama pemancing oke salam mancing mania oke ya